Intro Memiliki istri dan anak yang sama-sama berkecimpung di dunia musik Bukan berarti ADMS bisa mengintervensi kebebasan anak-anaknya dalam memilih jenis musik dan berkarya Menurut ADMS, kedua anaknya yang kini sudah remaja berhak menentukan sendiri pilihannya dalam berkreasi khususnya di bidang musik Kalau tadi Mas Adi cerita dari anak-anak yang dulu waktu Mas Adi main ke sekolahnya ada yang ikut jadi konduktor Nah anak-anak Mas Adi sendiri kan juga dari kecil terekspos oleh musik gitu kan Gak hanya sama Mas Adi cuman sama Mbak Memes juga Cuman kayaknya gak ada ya malah yang ingin ikut jadi konduktor atau ikut di orkestra gitu Gak ada Saya punya anak dua Kevin Aprilio dan Tristan Giuliano Dua-duanya itu punya minat musik yang berbeda daripada saya Satunya lebih ke pop, K-pop, J-pop, itu Kevin Satunya lebih DJ, musik ajep-ajep Tapi dua-duanya belajar piano cukup lama, tujuh tahun mereka sudah mainkan etude-nya Chopin Tapi di titik tertentu gak tahu dua-duanya berhenti gitu Pilihannya masing-masing Saya gak masalah sama sekali karena konteks saya mengirim mereka ke sekolah musik Ke klas musik dulu bukan untuk jadi musisi bahkan Tapi itu merupakan bagian yang penting dalam pendidikan Seperti saya waktu dulu saya kasih les tiga Matematik, piano, ngaji Oh ngaji Tiga hal itu menurut saya penting gitu Nah anak-anak sendiri ini kan punya proyek masing-masing akhirnya ya Tadi Tristan nge DJ, terus Kevin mungkin lebih pop dan buat band-band juga Mas Adi sendiri masih mengawasi atau mengarahkan ini sebaiknya di gini-gini Atau membebaskan aja semuanya Oh, saya yakin bahwa anak itu manusia yang lain Bukan orang yang bisa kita kendalikan Mereka punya garis tangan sendiri, mereka punya nasib sendiri DNA-nya beda dengan kita dan sebagainya Ada kesamaan tapi pasti mereka punya yang khas Yang mereka sendiri gitu ya Saya walaupun sebagai orang tua Saya tidak berhak untuk membentuk mereka persis seperti apa yang mau Misalnya saya dokter saya harus punya anak jadi dokter dan sebagainya Saya nggak mau begitu Saya bebaskan mereka tetapi saya awasi dari belakang misalnya Apa namanya melakukan hal yang membahayakan gitu ya Wah ini menjurus dikit lagi ke masalah misalnya narkoba misalnya Nah situasi, kondisi yang mendekatkan ke arah situ Biasanya saya coba tangkal gitu ya Jadi sifatnya dari belakang aja Saya nggak, kamu harus gini, harus gitu Ini salah, ini benar Nggak Kadang berbeda Bahkan pada saat dia latihan piano Kadang-kadang saya Nggak sependapat Kok begini sih cara latihannya Terus saya tanya Pasti yang saya tanya dulu Ini diminta gurunya begitu ya Kalau diminta gurunya begitu Saya nggak akan mudah untuk langsung Salah tuh nggak Jangan bikin dia confused dari awal gitu Seperti juga saya dengan memes Kadang-kadang kita berbeda pendapat Tapi saya nggak mau tampilkan Dispute itu di depan anak gitu ya Saya debat di belakang Bener ya Jadi selebihnya ya Mereka menentukan nasib mereka sendiri Kita hanya coba untuk mengawasi Kalau terlalu bahaya baru kita sampai Kalau sebaliknya gimana Kan misalnya Kevin juga buat musik Mas tadi juga misalnya kompos Pernah nggak sih dikasih masukan Wah bukannya bagusan kayak gini ya dibuat Kasih masukan Wah saya sangat senang Kalau malah saya butuh gitu Kalau saya bikin Apa aja lagu untuk perusahaan Kadang-kadang saya bikin theme song perusahaan Sebelum sampai ke klien Orang yang saya minta pendapat Pasti anak dan istri Didengerin rame-rame dulu di rumah Bebas Bisa aja Ah kurang pak Gini-gini Nggak apa-apa Saya senang Karena mereka jujur Jadi dari memasukkan dari anak ya Ini diskusi antar sesuatu musisi Jadinya jatuh ya kalau di rumah Kalau rencana konser gitu Misalnya barang istri dan anak-anak Ada nggak mas? Konser keluarga itu selalu Di Apa ya Diajukan ke kita Berapa kali sering banget Cuma kita harus realistis bahwa Minat kita kan beda Yangre kita juga Arahnya beda Yang paling penting adalah Jadwal kita beda Itu yang seringkali bikin Harapan orang untuk kita bikin konser keluarga itu Nggak semudah itu gitu Pernah ada Waktu Kita Tampil di Java Jazz Dua tahun yang lalu Kalau nggak salah Itu seru banget Seru banget dengan orkestra Ada memes nyanyi Kevin Men Piano Tristan Men Piano Tapi untuk bikin gitu lagi susah Tapi susah mana Ngaturnya Kalau lagi latihan bareng Keluarga sendiri Atau tim orkestra? Sama aja tuh Kebetulan di keluarga Saya Apa ya Saya coba terapkan Apa saya coba didik Untuk anak-anak Disiplin gitu Jadi kalau udah waktunya Ini namanya latihan gitu Nggak ada nih Oh Pak Aku main game dulu Atau apa Nggak ada Dia tahu lah Kita hanya minta waktu Sekian jam Dalam sekian jam itu Mereka nggak ada yang berani macam-macam Semua dedicate Untuk latihan Nggak ada yang berani begini Kecuali pas lagi break Game Suka atau tidak suka Orkestra itu adalah Salah satu barometer Modernitas suatu bangsa Suka atau tidak suka Mana Coba lihat Negara maju Yang nggak punya orkestra